Jadi pada orang yang demensia itu memang kadang-kadang sering mengemukakan hal yang tidak sesuai dengan realita maksud saya. Contohnya begini, pulang dong, ayo pulang yuk, ayo pulang yuk. Minta pulang-pulang terus gitu, padahal saat itu lagi di rumah gitu ya. Atau itu gimana sih ada perampok tuh, ayo kita hati-hati tuh ada perampok, ada maling di rumah. Padahal gak ada apa-apa gitu. Gejala yang disampaikan berupa menceritakan hal yang tidak benar itu mungkin halusinasi. Saran saya kita coba distract gitu. Misalnya, mau pulang ya? Ya deh, kita telepon taksi dulu ya. Nah sambil telepon taksi, ayo kita ke meja makan minum teh dulu yuk. Sampai kemudian kita ngobrol dan kita alihkan perhatiannya, kita bicarakan hal yang lain. Sampai dia lupa tentang ide pulang gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.